Pemirsa saat narkoba Pores Cimahi mengerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan pelaku sebagai tempat produksi narkotika jenis ganja sintetis di kawasan Cibaduit, Kota Bandung pada selasa malam. Dari tangan pelaku, polisi minta 3 kg ganja sintetis siap edar. Produksi ganja tersebut dapat beromset hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Dipimpin langsung oleh kasat narkoba Pores Cimahi, satu pelaku berinisial PS peredaran narkotika jenis ganja sintetis atau yang dikenal dengan nama Barong Magic, berhasil ditangkap petugas di kawasan Pasir Kaliki, Kota Cimahi pada Sabtu dini hari kemarin. Petugas pun melakukan pengembangan terhadap pelaku PS dan mendapati pelaku lainnya DS yang sedang meracik ganja sintetis di kontrakannya di kawasan Cibaduit, Kota Bandung. Dalam penggerbegan tersebut, petugas mendapati bahan-bahan pembuatan ganja sintetis yang siap dibuat oleh pelaku DS. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 kg ganja sintetis siap edar yang dijual pelaku secara online. Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana mengatakan, para pelaku sudah 6 bulan memasarkan ganja sintetis melalui online. Dari hasil penjualan meraih keuntungan hingga 175 juta per bulan. Jadi mereka mendapatkan bibit dari Jakarta, setelah itu dicampur dengan zat yang lain, sehingga menjadi satu jenis ganja sintetis dan dilakukan penjualan dengan cara online. Dari hasil pengembangan ini, kita berhasil menyita 3 kg ganja sintetis dan juga barang bukti lainnya. Untuk keuntungan selama ini dalam satu bulan sekitar 175 juta. Mereka sudah beroperasi sekitar 6 bulan. Dan kedua tersangka saat ini akan dilakukan penyidikan di Sat Narkoba Polres Cimahi. Tadi penangkapan juga dipimpin oleh kasat narkoba. Kita persangkakan pasal 112, 113 yang memproduksi dan juga 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, selama-lamanya 20 tahun. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.